Upaya pemberantasan sabu-sabu oleh satres narkoba Polres Balikpapan berhasil mengamankan empat tersangka, diantaranya pemakai dan kurir. Terungkapnya kasus bermula dari penggerbakan di sebuah guesthouse di Jalan Pangeran Antasari Balikpapan Tengah, Sabtu malam lalu. Di lokasi itu, polisi mengamankan sepasang sejoli yang kedapatan sedang asik mengonsumsi satu paket sabu-sabu. Di Tengah Rai, guesthouse tersebut kerap digunakan berpesta sabu oleh pasangan tersangka Wanda dan Syahril. Eh? Berapa? Melalui pengembangan kasus kurir sabu, pasangan Wanda dan Syahril bernama Rahmat akhirnya berhasil diringkus bersama rekannya Alfian. Kedua tersangka, terakhir diamankan bersama barang bukti sabu siap edar. Hingga kini proses hukum keempat tersangka masih berlanjut. Sindikat Peredaran Narkoba dijerat dengan Pasal 112 Jungto 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman hukumannya minimal pidana penjara selama 4 tahun.